Nah lor informasi selanjutnya nih, narkoba masuk ke desa Jadi peredaran narkoba bisa dikatakan sudah sangat mengkhawatirkan nih lor Dan masuk ke pelosok desa BNN Kabupaten Batanghari menilai peredaran narkoba di Kabupaten Batanghari sudah memasuki level waspada Karena hampir setiap kecamatan dalam Kabupaten Batanghari tersebar peredaran narkoba Mana beritanya? Ini dia Waspada, itulah status level peredaran narkoba dalam Kabupaten Batanghari Peredaran narkoba pengguna maupun sebagai pengedar BNNK Batanghari mendeteksi setiap kecamatan dalam Kabupaten Batanghari Terdapat pemakai barang harem tersebut Walaupun demikian BNNK Batanghari menetapkan Kecamatan Pemayung, Kecamatan Muaratan Besi Serta Kecamatan Bajubang merupakan peredaran narkoba yang terbilang tinggi di Kabupaten Batanghari HKBPM Zuhairi, Kepala BNNK Batanghari terus melakukan upaya pemberantasan narkoba dari cara pencegahan Dalam program P4BN hingga melindakkan bagi pelaku pengedar dan pengguna narkoba Kalau wilayah kita ini untuk tingkat keparahannya saya kira sama ya dengan daerah-daerah lain Terutama saya membicarakan masalah khususnya di Kabupaten Batanghari ini sendiri Itu di setiap kecamatan memang untuk peredaran narkoba ini sendiri Ya memang kita kategorikan memang perlu diwaspada ya Kalau sepatu sepatu ini kan Dari mulai antisiprasinya siaga, waspada kan Tapi bukan yang kategori masih berbahaya Jadi waspada itu di semua kecamatan Khususnya rantau kapas tuwo, baju bah Seperti itu terus lagi di daerah pemayu Beruntungnya di Kabupaten Batanghari, peredaran narkoba sejauh ini BNNK belum menemukan adanya pengguna narkoba Dari kalangan anak di bawah umur Setiap penindakan dan diketahui pelaku pengedar dan pengguna narkoba Merupakan usia produktif di atas 18 tahun Selamat Riyadi, Cek TV, Pelaporkan Selamat menikmati